saya khawatir atau takut ya kalian itu salah menggiringkan merpatinya jadi ini ada yang bertanya temen-temen saya ceritakan dulu gini jadi ada salah satu subscriber LDP menanyakan bang merpati saya kok enggak giring-giring kenapa ya Oke disini saya akan terangkan sedikit demi sedikit jadi yang pertama saya sudah menyarankan kepada yang bertanya untuk eh dimandikan terlebih dahulu si merpatinya dimandikan pun sudah terus diberikan jamu teman-teman jamu-jamuan bebas jamunya apa saja itu boleh tapi saya sarankan gunakanlah jamu hebat yang sudah teruji dan mampu menggiringkan merpati dengan cepat nah tetapi alhasil si merpatinya itu enggan juga giring temen-temen saya takutnya ini merpatinya itu habisnya siklus giring temen-temen coba cek video saya kemarin ya ini nih si merpatinya ini namanya bumerang dia itu telat nelor temen-temen si betinanya enggak tahu kenapa kemungkinan adias terlalu bersemangat untuk geber si betinanya jadi si betinanya itu agak telat ya enggak bertelur ini masih giring kok temen-temen tapi giringnya itu udah jelek atau udah ngawur Nah saya takutkan yang bertanya ini posisinya lagi seperti ini posisi giring kendor terus dia itu menggiringkannya itu sampai eh berapa bulan pun dia enggak bakalan giring temen-temen itu udah pasti saya jamin enggak akan giring terkecuali si betinanya mau bertelur atau mendekati dia mau reproduksi atau bertelur itu pasti otomatis giring sendiri jadi caranya itu gimana kalian buat si betinanya itu bertelur jadi jangan kalian gimana caranya untuk menggiringkannya percuma temen-temen kalian lakukan metode apapun pengalaman saya itu tidak akan giring Hai jadi langkah yang langkah yang harus ditempunya apa Bang langkah yang harus ditempunya itu si betinanya itu harus bertelur jadi ini enggak bertelur nah Bang kan si merpatinya ini eh ibaratnya katakanlah mancet Bang terus udah lama sekali saya kan pengen mainan merpati ini masa iya harus nunggu bertelur dulu ya nanti saya kapan dong mainan merpatinya Oke jadi di sini saya juga akan bantu jawab untuk menyelesaikan permasalahan merpati kalian yang pertama kalian harus mengganjal dengan telur palsu nih saya itu langsung bener-bener praktekan nah ini telurnya temen kita tes ini kalau telur beneran dia akan pecah nih saya jatuhkan dia masih butuh dan kokoh ini ini adalah sebuah telur palsu temen-temen ini untuk mensiasati merpatinya itu agar mengeram telur atau bisa dibilang ini untuk memutus siklus giringnya karena si merpati itu ada masa-masa giringnya temen-temen jadi kalau kalian tidak putus merpati itu dengan sendirinya akan mengalami giring kendor atau enggak bisa dia terus-terusan giring terus atau keket terus enggak bisa temen-temen dia pasti mau istirahat atau rehat Nah dengan tanda-tanda seperti itu berarti merpati kalian dalam posisi habisnya siklus giring kalau yang merpati kalian lihat temen-temen kalian atau para senior itu sudah pasti dia betinanya bertelur jadi secara otomatis si merpatinya kedua merpati ini memutus siklus giring sendiri tetapi jika kalian mengalami kendala kayak merpatinya tidak bertelur yaitu udah mati otomatis giringnya bakalan kendor itu udah pasti nah ini merpatinya nih terus setelah kalian berikan apa namanya telur palsu ada lagi kendalanya bang tidak mau mengerami telur nah ini masih giring nih tapi giringnya itu kalau dilanjutin kayak gini terus temen-temen dia itu enggak bisa maksimal atau enggak bisa giring keras nah tuh ini masih giring ya ini nggak bisa keras maksimal kalau kalian menggiringkan merpati seperti ini ini sampai tahun kapanpun dia nggak bakalan giring terkecuali betinanya mau bertelur baru dia mau giring nah kita kembali lagi ke permasalahan gimana bang kalau kedua merpatinya itu tidak mengerami telur kalau merpati saya kan tadi temen-temen lihat sendiri ya tahu sendiri dia ini mau mengerami telur ini pun masih giring tuh temen-temen jadi jangan digiringkan terus-terusan kita putus siklusnya kita kembali lagi ke permasalahan gimana kalau si merpatinya itu tidak mau mengerami telur palsunya jadi yang namanya merpati apalagi yang baru ya masih piyikan seperti ini atau masih belajar mengenali telur itu wajar temen-temen kadang ada yang dia itu tidak mau untuk mengerami telur palsu jangan kan telur palsu biasanya telur perdana pun dia abaikan temen-temen terus caranya gimana bang kalian tunggu dulu selama kurang lebih tiga hari temen-temen walaupun si merpatinya tidak mengerami telur ini simpen lagi ya biar putus siklus kirimnya si merpatinya itu tidak mengerami telur temen-temen kalian enggak usah khawatir ya kalian tetap sediakan telur palsunya di kandang biarkan saja selama tiga hari Oke di sini paham ya Niscaya nanti naluri merpati itu dengan sendirinya akan mengerami tapi Bang ini sudah tiga hari anggap ya sudah tiga hari sudah satu minggu tapi belum juga si merpatinya itu mengerami telur langkanya gimana biar bisa giring Bang merpatinya gampang temen-temen langkanya itu mudah sekali jadi semuanya ini kandang merpati kalian nih anggap ini merpati yang susah giringnya terus enggak mau mengerami telur kalau ini kan mau tuh temen-temen tuh lihat sendiri ya tuh dia udah mendekatin telurnya Alhamdulillah udah mau tahu walaupun masih perdana karena awalnya itu udah bertelur dua kali temen-temen terus sekarang giringan ketiga ini eh kedua ke kedua menuju ketiga itu dia enggak bertelur kemungkinan Adias terlalu bersemangat tuh lihatin dulu telurnya lagi dimainin jadi membuat merpati ini sedikit terhambat ya bertelurnya nah kita kembali lagi kalau enggak mau mengerami telur itu gimana yang pertama kalian ambil betinanya temen-temen tapi tunggu dulu ya tunggu sampai tiga hari kalian lakukan seperti ini pemancingan telur jika telurnya tidak dirami sampai tiga hari temen-temen minimal itu tiga hari ya minimal maksimal itu satu minggu tapi biasanya kalau tiga hari enggak mau mengerami telur itu biasanya sudah saya eksekusi nah eksekusinya itu gimana yang pertama kalian itu pisahkan kedua merpati ini caranya gimana Bang ya bisa saja bebas terserah kalian misalnya itu dengan cara apa jadi tapi perlu diingat temen-temen yang diambil itu si betinanya jangan merpati jantannya jantannya biarkan di kandang yang lama si betinanya kita ambil seperti itu temen-temen sangat mudah bukan nah setelah dipisahkan kurang lebih harus memakan waktu sekitar satu minggu jadi seolah-olah atau pura-puranya itu betinanya sedang bertelur jadi dalam satu minggu itu usahakan kedua merpati ini tidak saling ketemu nah terus juga nggak boleh kawin temen-temen baik si jantannya ataupun si betinanya kadang ada si jantannya ini terlalu bekuran dia itu dikasih betina yang udah lenje dia mau kawin nah terus kalian melakukan cara seperti itu jangan ya temen-temen pokoknya hentikan perkawinan hentikan pertemuan hentikan penjodohan dulu pisahkan selama satu minggu nih kalian simpan di sini terus si betinanya diambil terus biasa kalian lakukan pemberian makan dan minum kalau sore masukkan ke dalam kupon seperti mana ada jodohnya temen-temen terus kalau pagi hari ya kalian jemur terus seperti itu tapi usahakan tidak saling melihat ya kedua merpati ini diusahakan jangan saling melihat nah nanti setelah udah satu minggu pemisahan baru kalian pertemukan kembali tetapi ke dalam masa pertemuan ini kalian mandikan dulu kedua merpatinya jadi dimandikan biar mandi terus jemur sampai kering terus baru disatukan kembali ke kandang sini temen-temen nah setelah itu biasanya kawin temen-temen itu sudah otomatis kebanyakan ya pengalaman saya itu merpatinya kawin nah setelah kawin kalian sore harinya beri makan dulu ya beri makan dan minum terus kawin sore harinya kalian kasih jamu hebat temen-temen berikan jamu hebat merpati jantan dan merpati betinanya untuk jantan tiga butir dan betinanya dua butir besoknya kalian jemur terus taruh lagi di sini beri makan lagi sore harinya kasih jamu lagi ulangi terus besoknya lagi seperti itu tanpa dimandikan ya temen-temen memandikannya itu hanya ketika pertemuan awal saja atau pertama kali dia disatukan kembali itu dimandikan hari esoknya kalian melakukan perawatan seperti mana biasanya di jemur tanpa dimandikan terus sore hari setelah makan dan minum menjelang dia mau bobok atau mau tidur kalian beri jamu hebat saya jamin merpati kalian itu bakalan giring keras nah kayak ini temen-temen ini ada si poswan ini giringnya keras banget temen-temen saya melakukan caranya seperti itu kalau kalian si betinanya rutin bertelur itu tidak akan mengalami kendala semacam itu tapi ya yang namanya juga makhluk hidup ada kalanya dia berhenti bertelur atau ngadat ya temen-temen jadi kita harus akalin sebagai onernya itu jangan diem saja nah caranya seperti tadi yang saya sudah jabarkan ya seperti itu itu pengalaman saya bahkan ini merpati yang baru jodoh pun saya pakai jamu hebat itu girinya mantep temen-temen sebentar ya ambil nih nih nanti hasilnya seperti ini temen-temen kalau kalian menggunakan jamu hebat tuh 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 liatin tuh tuh giringnya tuh uh eh nah seperti ini temen-temen nanti giringnya caranya kayak tadi dulu jangan digiringkan dulu fokus ke pemutus siklus giring terus kalian berikan jamu hebat agar giringnya keras seperti ini ini merpati yang baru dijodohin ini namanya si putra petir tuh liatin girinya cos nah terus ini ada saya indukan juga yang habis selesai mabung temen-temen nih merpati nya masih mabung juga nih belum selesai lah sedikit lagi tapi sudah bisa saya latih lah karena bulunya udah pada lepas bulu-bulu lama atau bulu-bulu matinya itu udah pada lepas ini juga giring angkat giringan temen-temen tuh liatin karena saya selalu sedia di kandang itu jamu hebat kita keluarkan dulu oke merpatinya langsung hinggap nah nanti seperti ini giringnya temen-temen kalau kalian menggunakan jamu jamu hebat nih jenisnya merpati balap ini indukan temen tuh ini habis selesai udah mabung kek masih agak takut sama si putra petir uh 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 weh si putra petir salah woi nah terus ini ada lagi nih piikan nah kalau kalian pengen lihat si bumerang itu waktu giringnya juga boleh tuh ada di video saya tuh liatin tuh nih kandangnya juga sampai jebol nih temen-temen tuh tuh uh uh yuk luar tuh giringnya temen tuh dia nggak bakalan jauh dari betinaannya tuh nah giringnya seperti ini temen-temen tuh liatin kalian pasti mau kan merpatinya giring seperti ini lakukan cara yang tadi saya jelaskan terus kalian eh sediakan jamu hebat ya nah jamu hebat itu kadang kalau pemula sekalipun ibaratnya kalian ini baru mengenal dunia merpati nih saya bakalan kasih tahu ya caranya itu mudah kalian berikan setiap sore hari ya tanpa dilakukan apapun bisa giring temen-temen nah nih ini ada merpati saya kebetulan ini lagi ngeloloh ya temen-temen lagi meloloh anaknya udah lumayan besar jadi bisa saya mainkan tapi setiap sore atau malam hari saya itu rutin kasih jamu hebat ini kelihatan nggak giringnya temen-temen tuh tidak giring cuman nih ada efek dari jamu hebat nah belinya dimana jamu hebat di deskripsi video temen-temen ada kalian cek saja pembeliannya link pembeliannya itu ada ya Nah hasilnya seperti apa kalian perhatikan dulu ya ini ya tuh dia nggak giring temen temen-temen nampak tidak giring tapi percaya nggak percaya ketika saya ambil si betinaannya ini merpatinya itu giring temen-temen bahkan semua merpati saya yang saya simpan seperti ini saya rutin kasih jamu hebat itu giring temen-temen kita buktikan saja ya kita langsung ambil saja si betinanya kita tes tuh ini kan nggak ada tanda-tanda giring ya temen-temen setuju oke tuh si jantan juga mau keluar nah nggak ada tanda-tanda giring oke kita tangkap jadi ini bukan trik atau rekayasa ya yo oke kalian sudah percaya temen-temen nah nih hasilnya dia itu nggak bakalan jauh atau kabur dari betinanya nih kita tes tuh kalau dia nggak giring dia nggak bakalan matuk-matukin kayak gini coba kita simpan sini tuh dia akan mengikut temen-temen nah ya kan enaknya pakai jamu hebat itu seperti ini temen-temen jadi kalau kalian memiliki kesibukan nggak bisa melakukan cara yang saya jelaskan tadi ya udah kalian tinggal sediain jamu hebat saja udah tuh kayak gini oke jelas ya nah ini kita lepas pun aman temen-temen bentar nih ya Tuh mana tadi burungnya nah nah ini burungnya tuh merpatinya tuh tuh dia nggak giring temen-temen aman tuh jadi tenang saja temen-temen karena jamu ini sudah teruji ya kalau ini kalian yang memiliki kesibukan jadi caranya pakai jamu hebat terus nanti merpatinya itu mudah giring jadi paham ya temen-temen disini mungkin sampai disini saja cara mengatasi merpati yang susah giring di fase siklus girinya sudah habis mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Terima kasih.